Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk ke peralaman 199 lagi yaitu sesi kelima giliran kamu untuk menulis. Nah ini ada komik stripnya ya yang menceritakan tentang pelarian timun emas ya komik strip pertama. Nah sekarang masuk bagian A perhatikan pada komik strip pada halaman sebelumnya dan daftar kata kerja tindakan. Nah putuskan kata kerja tindakan yang relevan terhadap panel pada komik tersebut. Nah ini barangkali perintahnya agak tidak sesuai ya. Kemungkinan ini kita disuruh untuk mencari settingnya, menentukan settingnya di mana pada cerita timun emas, kemudian karakternya siapa-siapa saja, kemudian problemnya apa-apa saja, kemudian ada konflik. Dan untuk event pertama kita harus mencari konflik dan jalan keluarnya pada event pertama, kemudian begitu juga kita harus mencari konflik, komplikationnya, permasalahannya, dan resolusinya gimana untuk event kedua, begitu juga untuk yang ketiga. Nah itulah worksheet 324. Nah sekarang mari kita kerjakan bersama-sama. Ini dia settingnya adalah di sebuah desa dan di sebuah pertanian ya. Nah disanalah setting tempatnya. Kemudian karakternya lagi, siapa-siapa saja karakternya. Karakternya itu ada si mother, si ibu, si father, ya ibu bapak, timun emas, dan si raksasa hijau. Nah kemudian untuk problemnya apa, problemnya adalah si pasang suami istri itu menginginkan anak dan mereka menemukan seorang bayi di pertanian mereka. Itu problemnya, ya problemnya. Nah kemudian event pertamanya adalah, nah ini dia ya, event pertama untuk komplikation dan resolution pertama itu adalah si raksasa hijau ingin mengambil kembali bayinya itu ketika dia sudah berumur 17 tahun. Nah itu komplikationnya, permasalahannya. Dan solusinya gimana, si ibu, si ibu memberikan timun emas beberapa barang-barang magis atau barang-barang mempunyai kekuatan khusus, ya itu jalan keluarnya oleh, oleh si ibu pada waktu itu. Kemudian yang kedua, event kedua, komplikationnya adalah, sama hampir mirip ya dengan event pertama, si raksasa hijau, ya si raksasa hijau ingin mengambil timun emas untuk bekerja di pabriknya. Nah jalan keluarnya adalah timun emas lari, nah itu dia. Kemudian untuk event ketiga, komplikationnya adalah, si raksasa hijau mengejar si timun emas. Dan jalan keluarnya adalah timun emas memiliki barang-barang magis, ya barang-barang berkekuatan magis untuk membantunya. Nah itu dia untuk worksheet 324. Nah kita lanjut pada berikutnya, tulislah orientation, complication, dan resolusi, dan koda, berdasarkan apa yang telah kamu, apa yang kamu perencanakan pada aktivitas sebelumnya. Nah ini kalian diminta untuk membuat orientasi dari cerita yang akan kamu buat sendiri. Nah ini apapun jawaban kamu nanti tentu akan bervariasi, tidak ada benar, tidak ada salah, yang penting kamu masih bisa membuat, apa namanya, menentukannya, ya. Yang mana dari cerita tersebut, orientasinya, komplikasinya, resolusi, dan koda. Nah itu dia untuk worksheet, berapa ini, 325. Kita lanjut pada pengetahuan umum lagi ya, did you know. Nah orang-orang di seluruh kepulauan Indonesia dikenal dengan tradisi oralnya tentang menceritakan cerita-cerita rakyat. Cerita rakyat yang populer telah disampaikan dari generasi ke generasi dalam berbagai bentuk. Seperti contohnya adalah petualangan yang, apa namanya, yang terkenal dari seekor kelinci. Dan legenda budaya seperti cerita Roro Jongrang, Malin Kundang, Lutung Kasarung, dan Sang Kuryang. Meskipun ya sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penutur sejarah lisan, sudah ada upaya yang dibuat untuk mencatat cerita-cerita tersebut ke dalam bentuk tulisan. Nah tradisi lisan ini masuk kepada warisan budaya tak benda yang dilindungi oleh UNESCO. Apa UNESCO itu? Ya UNESCO ini adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang di bawah naungan PBB atau perserikatan bangsa-bangsa. Nah itu dia untuk kali ini ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.